Baik, pada kesempatan ini saya akan coba bahas tentang sejarah Biasanya teknologi sekarang sejarah Sejarah internet sih Mungkin bangsa Indonesia jarang yang tahu Sejarah internet, kebanyakan orang Indonesia taunya Internet adalah Whatsapp Internet adalah Firefox Internet adalah Chrome, Android Sebetulnya dibalik itu semua ada manusia Dan kita perlu tahu siapa manusia-manusia itu Keyword yang dipakai ada tiga disini John Postel Award Terus Internet Hall of Fame Yang ini menarik, ada nama orang disini John Postel Award Dan tentunya siapa itu John Postel Jadi kalau kita lihat internet ada tiga makhluk ini sebenarnya John Postel, John Postel Award, Internet Hall of Fame Kita bisa belajar banyak dari sini Dan bagaimana orang-orang itu Oke Coba kita lihat John Postel Postel Ini ada John Postel Law, ada John Postel Contribution to the Internet segala macam Death, meninggalnya John Postel Kita coba lihat, ini orangnya John Postel Bisa dilihat di Wikipedia sih sebenarnya John Postel Dari tahun 1943 sampai tahun 1998 An American computer scientist who made significant contribution to their own internet Particularly with respect to standard Jadi dia yang Jadi Filosofi di balik ini semua Kenapa internet bisa hidup, kenapa internet bisa beroperasi Karena Standar Yang dipakai di internet Dibuka Jadi standarnya terbuka Open Kalau kita software Open source Kalau ini open standar Tapi di balik itu softwarenya juga open source Semua sih Banyaknya internet Jadi internet bisa hidup Karena open Keterbukaan tadi Dan ini kadang-kadang orang gak sadar bahwa Keterbukaan ini yang membuat semua jadi berkembang sih sebenarnya Kalau kita pakai proprietary produk ini produk itu Kita mah jadi konsumen aja Kalau mau berkembang kita harus main yang open-open seperti ini Dia adalah principal editor untuk request for comment document series Dia juga penulis simple mail transfer protocol SMTP Jadi kalau kita kirim email Dari gmail kemana-semana Beliau ini yang Bikin standar pertamanya Dia juga yang Mengontrol Memanage internet assigned number authority Ini dipakai buat apa? Buat IP address Buat nomor port Segala macam Jadi nomor yang dipakai di internet Dia yang mengontrol pertama kalinya In his lifetime He was known as God of the internet Dan dia sangat berpengaruh Di internet Sampai meninggalnya Jadi ini orang Dasyat sih sebenarnya Kalau tahu Saya dapat IP address pertama kali dari dia Langsung Jadi kalau Mungkin ITB gak ada yang tahu sih Jadi IP address Kalau kita lihat ya Coba kita lihat Dik www.itb.acid Ini kelihatan 167.205 nih IP-nya Dapat dari mana? Saya yang minta Waktu itu Langsung dikasih sama John Postel Jadi Dapatnya dari dia sih Sebenarnya IP ini Kalau ITB-nya tahu Kayaknya ITB gak ada yang tahu itu sih Jadi waktu itu Saya yang request Saya yang dapat Dikasih ke ITB Sebenarnya Mintanya bukan buat ITB sih Waktu itu Saya kasih nama Bandung Net Aduh keren Bandung Net Tapi yang pegang ITB Gitu Oke The Internet Society John Postel Postel Award Is named To his honor Untuk menghormati dia Oke Kebayang ya Ini orangnya orang seperti apa Dan Dia Yang bertahan Supaya internet itu Supaya bebas Dari Campur tangan Pemerintah Amerika sih sebenarnya Dia perang sama pemerintahnya Dia sendiri sih sebenarnya Karena Kalau Sampai Dikooptasi Sama pemerintah Amerika Internet jadi tidak netral lagi Perkembangannya jadi susah Dia yang ngontrol Top level domain Internet juga Jadi Jadi Root zone management Di DNS Dia yang ngontrol juga Dahsyat ini Kalau Tahu yang namanya Root zone Caranya gimana Nah Sini kali Gak tahu Ada gak ya Coba Dik NS Dot Ini adalah Root server Internet Jadi kalau Ngecek Domain Mau ngecek Misalnya Dik Www Tadi Itbacid Kita sebenarnya Nanya ke Root zone tadi Id itu siapa sih AC itu siapa sih Nah itu nanya Ke root zone pertama kali Untuk ngeceknya Gampang Ini tadi NS Dot Itu langsung Root zone Jadi DNS yang paling tinggi Di internet Itu siapa Ini dia makhluknya Ini Yang ngontrol Orang-orang gila Internet semua Ini semua Ini orang-orang Gak dibayar Ini gila Ini dasyat Dasyat banget Oke Ini John Postel Kemudian ada John Postel Award Akibatnya Postel Award John Postel Award Ini Gak banyak Orang yang dapat Kalau kita lihat Ada Steve Hunter Steve Hunter Ada Kancana Ada Jun Murai Ada Jun Murai Kill Namchon Jun Murai Ini Jun Murai Asianya Hitungan jari Sebenarnya Ada Tan Tinwi Kalau gak salah Ada Tan Tinwi Mana Tan Tinwi John Postel Kemudian Jadi yang dapat Gak banyak Orangnya segelintir Yang di Asia Saya kenal semua Kancana Di Thailand Kill Namchon Di Korea Jun Murai Di Jepang Tinwi gak ada ya Oh Tinwi gak masuk Sini dia berarti Sisanya Bule Sisanya Bule Ini kayaknya Orang Afrika Afrika Ini orang Afrika Oke Jadi orang-orang Yang berjasanya ini Kita bisa lihat Kimberly Shafi itu siapa He was Waduh Kancana Gak ada gambarnya Dutch Oh Chairman Wright Oke Ini Kin Namchon Kenapa gak bisa Jadi Saya Saya punya hubungan Baik sih Sama Kancana Sama Kin Namchon Jun Murai Baik Jun Murai Kalau tahu Internet di ITB Termasuk internet Yang kenceng Pertama kali Dari Indonesia Itu karena Jasa Jun Murai Juga Jadi dia yang Nego Sama Jesse Sat Satelit Di Jepang Dan kita punya Sambungan Dari ITB Ke Jepang Lewat KU Band Jesse Sat Ini Jun Murai Di belakangnya Satu lagi Suguru Yamaguchi Dia Dia yang Temannya Jun Murai Udah meninggal Kalau Suguru nya udah meninggal Jun Murai masih Ada sih Gitu Oke Ini Orang-orang yang Dapat dan mereka Dasyat banget Saya respect banget Dengan Ketiga yang Dari Asia ini Kancana Kil Nam Jun Murai Oke Satu lagi Internet Hall of Fame Ini orang-orang yang Berjasa juga Di internet Tapi Kalau kita ngeliat Nanti Ini rata-rata Bukan Banyakan sih Bukan orang Asia Kebanyakan Bule Kasian Nomi Indaktis Yang dapetnya Ini Banyaknya Bule kan Bule Asianya jarang Ini kayaknya orang Spanish Dua tahun sekali Ini kayaknya Jarang Asia Jarang banget Asia 2004 Indaktis Suguru dapet ini Kalau Internet Hall of Fame Kalau gak salah Suguru sih Tapi dalam setahun Dia bisa banyak Kalau John Postel Award Itu Setahun cuma satu Satu orang Kalau ini Dua tahun sekali Tapi banyak Sekaligus Ada banyak yang bisa dapet Ini Kalau di Internet Hall of Fame Dan orangnya Macem-macem nih Kalau Yang ini Ranking kedua lah Dibandingkan Yang Hall of Fame John Postel Award John Office Cloud Betul-betul yang Dasyat banget Efeknya Kalau ini Banyak yang Saya gak kenal juga sih Tapi ini orang-orang Bukan orang-orang Sembarangan semua nih Sebenernya Nah Steve Hutter Ini saya kenal Baik Dia yang Dia yang Nyambungin Internet Di BPPT Sebetulnya Steve Hutter ini Waktu dulu Pakai video Internet PCP Dan waktu itu Waktu itu pakai TCP IP Si Steve Hutter ini Kita bisa lihat Di Coba lihat Kalau Anda Pengen lihat Bisa lihat Di Sejarah Internet Indonesia Di sini ada Di wiki saya Di sini ada Sejarah Internet Indonesia Oke Kalau mau iseng Silahkan Baca-baca Ini Internet Sejarah Internet Indonesia Perjuangannya Ada bukunya sih Sebenarnya Bisa Dibaca Ini tahun 2015 2015 ditulisnya Jadi perjuangan Internet Indonesia Tahun 90-an Nah Ini Catatan Di wikinya Dari tahun 1920 Ya Kita bisa Lihat Mana Pink Pink Eh Mana ya Bukan Oh Tidak ada Tidak ada Dimana Oh Ini dia Oh Randy Bush Temannya Steve Hutter Lupanya Lupa Salah Jadi Randy Bush Randy Bush Masuk ke Ini Kalau tidak salah John Postel Award Ada tidak Randy Bush Randy Bush Steve Hutter Randy Bush Yang dapat Eh Steve Hutter Yang dapat Jadi sebenarnya Randy Bush Temannya Si Steve Hutter Itu Yang melakukan Pink dari Ipteknet Ke NSF Di Amerika Itu kejadian Tahun 94 Oke Laporannya Kita bisa Lihat disini Randy Bush To Goldstein NSF.org Oke Di Pink Waktu itu 5 Millisecond Eh Sini 700 Sorry Ujungnya Adalah Sekitar 700 Millisecond Kasian Sekarang Ke Google Coba kita Lihat Google Pink www.google.com Ini rata-rata Sekitar 14 Millisecond Pada waktu itu 1000 Millisecond Dasyat banget ya Bedanya Jadi kita bisa Lihat Itu adalah Sejarah-sejarah Internet Di Indonesia Jadi Ada 3 hal Yang penting disini John Postel Internet Hall of Fame Orang-orang Yang banyak berjasa Ini orang yang Dasyat-dasyatnya Ada di John Postel Award Gitu Kalau Anda Pengen baca-baca Silahkan baca Tentang Sejarah Internet Indonesia Disini banyak Disini ada Catatan Sejarah Amati Radio Indonesia Juga bisa kita Lihat Ini adalah Radio pertama Yang ada di Indonesia Adanya di Malabar Di Gunung Malabar Dibangun oleh Belanda Ini Antenanya Segala macem Dari radio Kita sampai ke internet Ada di Catatannya Ada di Wiki Sejarah Internet Indonesia Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Dan kita bisa Menghargai Para Pejuang Yang memperjuangkan Internet Di dunia Maupun di Indonesia Oke